Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy Kali ini kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari seri Dizzo Dizzo by Realme Tech Live Ya, ini adalah Dizzo Watch L2 Pertama kali pegang dari smartwatch Dizzo ini, saya cukup suka di bagian display-nya Untuk display-nya sendiri, dia sudah memakai panel AMOLED yang menurut saya ini cukup bagus Dan sensitivitas layar sentuhnya sendiri sudah cukup mantep menurut saya Terbilang smooth Untuk di bagian crown-nya ini berfungsi untuk mengganti watch face pilihan dengan diputar-putar seperti ini Sorry agak flicker Kemudian kita bisa juga untuk bergulir menunya seperti ini ya Lalu kita lihat untuk di bagian menu view UI Kita double click, dia ada 2, 3, 4, 5, ada 5 pilihan view UI Mantep nih guys Untuk tombol crown-nya sendiri benar-benar solid ya Dia clicky dan terbilang presisi ketika diputar-putar seperti ini Cuma kalau untuk back-nya nih, kayaknya dia harus ditekan agak dalam ya Kemudian tombol yang bawah untuk masuk ke mode sport Untuk mode sport-nya tampilannya seperti ini guys Untuk pilihan watch face-nya sendiri ini terbilang banyak guys Dari bawaan smartwatch-nya aja ini ada beberapa pilihan ya Saya cukup suka di bagian watch face, analog-nya ini benar-benar keren Perhatikan di bagian analog jarum jam-nya ini menyapu, keren Seperti jam tangan otomatik gitu ya Boy ini apalagi nih, mantep Dan juga dia masih bisa ditambah lagi dari aplikasinya di Zowware Kita bisa download aplikasinya dari Play Store maupun di App Store Ini saya menggunakan App Store Untuk mencoba juga Bluetooth Call-nya dari iOS Untuk tampilan watch face dari aplikasinya sendiri ini terbilang mantep dan banyak Dia juga sudah dikategorikan seperti ini guys Ada illustration, lalu simple Ini semuanya gratis ya Ketika di download, cukup klik sinkronisasi Kalau di sini bagian sebelah kirinya juga ada pilihan custom ya Untuk meng-custom watch face pilihan dari galeri smartphone kita Nah seperti ini tampilannya Kita bisa setting world clock-nya juga atau jam dunia di sini ya Dari aplikasinya langsung Langsung aja kita tes di bagian Bluetooth Call-nya nih guys Untuk speaker-nya dia ada di bagian atas ini ya Lubang-lubang speaker-nya kecil Kemudian di bagian mic-nya Kita perhatikan ada di bagian bawahnya nih Titik kecil juga Tes, tes, tes 1, 2, 3, tes Ini dia suara speaker dari smartwatch Dissault Watch Air 2 Untuk volume, suara kita bisa atur melalui smartwatch-nya langsung Saya coba WhatsApp Call melalui device iOS Terima kasih Build quality-nya sendiri sudah terbilang solid nih guys Bisa dilihat di bagian case-nya nih Kiri-kanannya, samping-sampingnya nih Atas bawahnya menggunakan frame dari metal Mantap, solid Bagian strap-nya juga terbilang bagus ya Halus, lembut, lentur, dan tidak terlalu tebal Buckle dari logam Kemudian di quick release-nya Dia ada di sebelah kanan seperti ini Gampang untuk membuka pasangnya ya Ukurannya sepertinya 22mm Ya benar sekali guys, 22mm ya Bisa diganti-ganti model strap lainnya nih Gampang Daya tahan baterainya sendiri terbilang awet Selama penggunaan saya ini sekitar 1 mingguan ya Ini jarang terhubung ke bluetooth Dia berkurangnya sekitar 10% dari 100% saya mengecas Untuk kapasitas baterainya sendiri ini 320 mAh Baterai life-nya ini tertulis bisa sampai 10 hari atau seminggu lebih ya Display-nya sendiri ukurannya ini cukup besar guys Dia 1,43 inch Dengan AMOLED screen pastinya Resolusinya 360 x 360 pixel Untuk ukuran diameternya 46mm Layar besar, bodinya juga besar Dan kita lihat di look-nya Look-nya ini 53mm guys Cukup besar sih menurut saya ya Tebalnya kita lihat dia 13mm lebih Hampir 14mm ya Dia tebal di bagian heart rate-nya sini sih Dan satu hal yang mau saya ingatkan Untuk strap-nya ini seperti ini ya Panjangnya ya Tidak terlalu panjang banget Jadi memudahkan kita untuk memakainya Tidak terlalu ribet gitu guys Dan kualitasnya benar-benar bagus ini strap saya suka nih Solid gitu Tidak terlalu lembek Oke, seperti ini penampakannya Ketika di lengan saya yang ukuran 16cm Untuk rise to act-nya ini saya coba tes Di dalam indoor Seperti ini tampilannya Oke, cukup nyaman sih menurut saya Untuk dipakai sehari-hari ya Cuma kalau di lengan saya yang kurus dan kecil Ya terlihat agak besar sih Oke, kita lihat satu-satu fiturnya Yang pertama di bagian kesehatan Ada fitur heart rate Dan kita tap Dia langsung berjalan otomatis ya Kita tunggu sebentar Kita lihat apakah dia berjalan secara dinamis Sepertinya iya deh Kita lihat ya Ya, dia berjalan secara dinamis Bergerak seperti ini 105, 104 Kemudian kita lihat lainnya Ada oksigen darah Oksigen darah atau SPO2 Tampilannya dia seperti ini Muncul 99, 98 Dia berjalan secara dinamis juga Mantep, SPO2-nya Oke, menu fitur kesehatannya dia cuma dua ya Heart rate dan oksigen darah aja Untuk fitur lainnya dia ada alarm pastinya Kemudian waiter Ini cuaca Stopwatch Timer Penghitung waktu mundur ya Timer Kemudian music, bluetooth Dia ada pengaturan volume di bagian ini Kita bisa perbesar atau perkecil volume suara Dari smartwatchnya langsung Lalu ada remote camera juga Pelatihan pernafasan ini adalah Breathe Stress mode Stress level Kita lihat seperti ini ya Wih, mantep nih Kemudian fine phone udah pasti ada Di alat kita lihat Ini fitur tambahannya ya Di alat ya Ada center Kalkulator Ini kepake banget nih Mantep ya Kalender World clock Ada pasar saham juga Kemudian untuk kesehatan wanita juga ada Tuh Mantep nih Buat dipake para ladies Kemudian di pengaturan kita lihat Untuk di bagian brightness Dia tidak ada auto brightness Kita bisa pilih secara manual Kemudian bahasa Ini bisa disinkronisasi secara otomatis Dengan smartphone kita Pastinya dia bisa bahasa Indonesia sih Ini saya pake bahasa Indonesia Panggilan siaga ini Ini untuk AOD ya guys Untuk always on display Ini bisa diaktifkan Dia ada dua pilihan Digital Dan juga untuk yang model analog Ini saya pake yang digital Seperti ini tampilannya Saya coba tes yang analog Kita tunggu Yap Tampilan analognya seperti ini Untuk menghemat daya baterai Mending saya di nonaktifin Ketika kita tidak pake Untuk di outdoor ya Tampilan menu shortcutnya Seperti ini Ketika ditarik ke bawah Ini untuk center ya Kita liat di bagian settingnya Tadi Race to wake juga bisa kita aktifkan Dari smartwatchnya langsung Dan kita bisa atur Di bagian durasi Untuk race to wakenya Untuk harganya Dizzo Watch R2 Di harga ini Sekitar 1,599 Rp 1.599.000 Pastinya dia sudah bergaransi Satu tahun di Indonesia Di ada di Dizzo Official Shop Di Tokoren Link pembelinya Saya taruh di deskripsi video Menurut saya Simpulnya yang bisa saya ambil Dizzo Watch R2 Ini build quality terbilang solid Dia ada bluetooth call Fitur-fiturnya cukup oke Terutama di bagian layar displaynya Ini sudah cakep ya Sensitivitasnya saya suka Layarnya sudah menggunakan Amoled screen Tombol crownnya ini aktif Bisa untuk digulir Seperti ini Dan dia juga sudah bergaransi Resmi di Indonesia Satu tahun Ya oke Mungkin segini dulu Yang bisa saya sampaikan Dari review singkat Dizzo Watch R2 Terima kasih banyak guys Buat yang sudah menonton Mohon maaf Jika ada kekurangan dalam kata-kata Saya Freddy And see you next my video Bye